Diketahui pada selasa 1 November 2022 keluarga Brigadir J untuk pertama kalinya bertemu dengan Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati dalam persidangan. Saudara Brigadir J Roslin Simanjuntak mengatakan sempat merasa khawatir ketika bertemu dengan Ferdi Sambo dan Putri di persidangan. Ia mengaku was-was dan menyebut kekuasaan Ferdi Sambo masih terasa. Ia menjelaskan kekuasaan Sambo masih terasa serta merasakan adanya perbedaan perilaku aparat kepadanya. Roslin kemudian menjelaskan perlakuan aparat yang berbeda ketika keluarga Brigadir J bersaksi untuk Eliezer dengan Sambo dan Putri serta dengan Kuat Maruf dan Riki Rizal. Ia menjelaskan saat bersaksi untuk Eliezer tas tak diperiksa tetapi saat masuk ke persidangan Sambo dan Putri semuanya diperiksa. Bahkan keluarga Brigadir J juga tak diperbolehkan membawa ponsel ke dalam ruang sidang. Keluarga Brigadir J juga tak boleh membawa tas saat sidang Sambo dan Putri. Menurutnya perbedaan perlakuan ini masih berhubungan dengan relasi kekuasaan yang ada. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!